Jelang hadapi timnas Indonesia, pelatih Palestina ungkap hal ini saat konversi pers. Tak hanya sekedar ingin menang dan persaudaraan, pelatih Palestina ungkap hal ini yang buat Indonesia harus waspada. Tapi sebelum lanjut bolehlah kalian like, komen, dan subscribe agar tidak ketinggalan berita dari RM Sport. Kalau sudah subscribe saya ucapkan banyak terima kasih dan mari kita lanjut. Seperti yang telah disampaikan oleh pelatih timnas Palestina, Makram Dabut membeberkan apa saja target utama yang ingin dicapai pasukannya jelang lawan timnas Indonesia di FIFA Match Day Juni 2023. Seperti yang diketahui, Palestina menjatuhalkan dua pertandingan di FIFA Match Day Juni 2023 ini. Pertama melawan timnas Indonesia pada Rabu 14 Juni 2023 dan menghadapi Cina pada tanggal 20 Juni 2023. Kedua laga tersebut terutama timnas Indonesia pun dirasa penting oleh Dabut. Pasalnya, ia ingin Palestina meraih kemenangan atas timnas Indonesia hingga bisa meraih poin sebanyak mungkin untuk memperbaiki ranking FIFA mereka. Saat ini, Palestina bertenggel di peringkat 93 FIFA sementara timnas Indonesia menempati posisi 149. Secara di atas kertas, Palestina seharusnya mampu menang atas sekuat Garuda. Jika memang berhasil menang mereka, Palestina nanti akan memperoleh 323 poin tambahan. Hal tersebut membuat Palestina total mengoleksi 1.242,42 poin dan berpotensi naik 2 peringkat ke posisi 91 FIFA. Jadi, menang atas timnas Indonesia akan mempengaruhi posisi Palestina di peringkat FIFA. Selain itu, laga melawan Garuda juga ternyata menjadi persiapan Palestina sebelum beraksi di kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia pada November 2023. Sekaligus, Piala Asia 2023 pada 2024 mendatang. Dabut mau melihat seberapa jauh perkembangan para pemainnya ketika beraksi melawan timnas Indonesia. Itulah yang membuat Palestina akan serius saat melawan timnas Indonesia di Stadion Gelora Bung Tomo Surabaya besok. Kami memiliki banyak target, kami ingin memperbaiki ranking FIFA. Lalu mempersiapkan diri untuk menghadapi kualifikasi Piala Dunia Zona Asia. Pada November nanti sebelum Piala Asia 2023 jelas makrom dabut saat konversi pers 13 Juni 2023. Jadi, laga melawan timnas Indonesia sangat penting untuk kami untuk melihat permainan kami. Karena di grup nanti kami akan melawan seperti timnas Indonesia. Ini juga pertandingan bukan tentang Indonesia dan Palestina. Bukan tentang saudara tapi juga ingin meningkatkan peringkat FIFA timnas Palestina di dunia. Ujar makrom dabut menutup saat konversi pers. Jadi, bagaimana menurut kalian guys tentang pengakuan pelatih Palestina jelang hadapi timnas Indonesia? Tulis di kolom komentar di bawah. Terima kasih. Salam sehat. Salam olahraga. Salam olahraga.